Ini adalah suasana panen ikan di Tambak Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Padi Alhamdulillah, panen kali ini hasilnya melimpah, sehingga dilakukan sampai malam hari Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Mbok Jar Kali ini Mbok Jar berada di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Padi Dan kebetulan sebagian besar warga Tunggul Sari adalah petani Tambak Tambak di sini kebanyakan membudidayakan ikan nila, gandeng, udang, dan ikan bawal Bahkan, sebagian Tambak dijadikan tempat pemancingan yang bisa dijadikan sarana rekreasi bagi cinta mancing Lokasinya yang tidak jauh dari jalan raya dan suasana pantai mangro yang sangat asri Cocok dikunjungi sebagai tempat cuci mata yang murah meriah tanpa harus memerlukan biaya banyak Bahkan, kalau kita beruntung bisa menyaksikan proses panen ikan nila, bandeng, atau panen udang secara langsung Seperti Mbok Jar juga sering menyaksikan panen ikan ini dan merupakan hiburan tersendiri Ini adalah Tambak salah satu lokasi pemancingan yang dimiliki oleh Bapak Kepala Desa Tunggul Sari Tempat ini asik banget buat pancing Dan di kejauhan sana tampak orang-orang pada pemanen ikan nila Maaf ya pemirsa, Mbok Jar mengambil video ini dari kejauhan karena biasanya proses panen ikan Biasanya para bapak cuma mengenakan pakaian dalam Nah, nanti dikira Mbok Jar bikin video porno lagi Yang penting, Mbok Jar bisa menyajikan tayangan proses memanen ikan kepada sobat-sobat Mbok Jar tercinta Dan inilah suasana proses panen ikan Dan Alhamdulillah, panen kali ini sangat melimpah Nah, ini hasilnya benar-benar banyak Dan tampak jauh di sana beberapa orang sedang mencari atau memungut ikan-ikan yang sedang tertinggal Mereka sedang nerek ya Nerek adalah istilah bagi orang-orang yang memungut atau mengambil sisa-sisa ikan hasil panen yang tertinggal Dan biasanya hasil dari memungut ikan yang tertinggal itu Kalau banyak dijual, tapi kalau dapat sedikit buat lauk sendiri Lumayan kan daripada beli lauk Setelah habis dipanen, biasanya banyak burung bango atau belekok yang cari makan dan memungut ikan-ikan kecil Sebagai warga pati, Mbok Jar bangga banget bahwa Kota pati bisa suasembada pangan dari daerah sendiri khususnya beras dan lokpao Walau kita orang pesisir, namun warga pati adalah pekerja keras Dan menghargai potensi yang dimiliki untuk dibudidayakan agar kebutuhan hidup terpenuhi Jadi siapa yang kemarin bilang malu jadi warga pati Sekali-sekali harus turun ke desa-desa melihat langsung usaha dan kegigian warga pati Jangan cuma dibilang orang desa itu katrok, kampungan, dan lain-lain ya Yang jelas, walaupun kita orang desa, tapi punya harga diri dan tidak ongkang-ongkang kaki Bahkan kalau misalnya panen hasilnya melimpah bisa berlangsung sampai malam hari Dan itu justru menghasilkan ikan yang segar dan dijual itu masih fresh di keesokan harinya Nah ini adalah bukti kalau nelayan di desa Tunggul Sari adalah pekerja keras dan mengutamakan mutu Agar ikan yang dihasilkan bisa dijual lebih fresh dan sampai di tangan konsumen ikan masih dalam keadaan segar Selain sebagai petani tambak, warga desa Tunggul Sari juga ada yang berprofesi sebagai pencari kepiting dan belut di malam hari Ada juga yang membudidayakan lele dan ikan koi Wah pokoknya, walau desa Tunggul Sari termasuk desa kecil, namun kehidupan rakyatnya sangat bersahaja Ini adalah proses penyortiran ikan bandeng dan biasanya ikan bandeng dipilih-pilih sesuai ukurannya Yang ukuran besar harganya pasti lebih mahal daripada yang berukuran kecil ya Dan sekarang bukti ingin menunjukkan kepada pemirsa kolam lele yang dibudijayakan di rumah dan ukuran lelenya itu gede-gede banget Benar-benar gede, bahkan ini adalah sudah bisa dibilang lele indukan ya Satu ekor bisa mencapai 2-3 kg Pokoknya gede banget Pokoknya juga ingin menunjukkan kepada pemirsa di rumah bahwa di desa Tunggul Sari juga ada budidaya ikan koi Nah, ikan ini dibudidayakan dalam terpal-terpal seperti ini Ikan-ikan ini benar-benar cantik-cantik Nah, demikian tadi liputan singkat dari Pokoknya Semoga menjadi hiburan tersendiri bagi sahabat-sahabat bokjar yang ada di rumah Silahkan like, share, dan subscribe bila tayangan ini bermansaat Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax